Temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghiburkan warga sekitar pada minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Waka Polsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kejamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan prasarana, maksud kami penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, tengah kerja pakti dihundian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinak Bom atau Jibom. Mengujudkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT3 Plus, Tatang, mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mira. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinasosial atau dinsos setempat karena tinggal di unian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebuah tanggara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Teri Sakti dan seangkatan dengan artis Senior Marissa Hakui pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya, yakni sertifikat rumah di kawasan Podok Indah Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira. Namun sejumlah tetangga menyebut, Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke rumah sakit jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!